Iya tune baru apa baru mau pagi-pagi pagi-pagi ya senyum dulu toyo baru ini Pak baru apa ya baru meriang-meriang gimana dong enggak baru sedih Aduh ya namanya hidup kadang seneng kadang ada sedih tapi katanya kalau sedih itu enggak enggak boleh motong-motong agun emang Oh iya karena nanti ketularan nanti Paknya harus membuatku bahagia Oke nyoba yo biar bahagia pokok men ini daily rutin mbok kebon ya enggak aja enggak aja enggak aja apa Pak nih enggak ada tutorial khusus opo-opo pokoknya orang no cuman daily rutin bone kalau duduk di sini cepet terus tinggal tinggung tinggal ngopo yoh suaranya cepet iya poh kuduk karena suwek cepet jadi teman-teman Alhamdulillah ya Allah pengen buat bahagia tuh berarti tapi metenny Bunda apa bahagia sambil bawa besok jadi teman-teman nih Bunda mau panen lagi alhamdulillah nanti tak tunjukin Bunda itu sekarang udah bertani Pak nih ya walaupun walaupun bukan koleksian yang kecil-kecil nanti kalau udah tunas nanti siapa yang mau dengan dengan harga terjangkau wei Oh no alamannya Bude nah ini kemarin kan mau tak potong Pak nih yang vlog sebelumnya kemarin motak potong ininya belum krok tuh sekarang udah mau ngekrok ya anak kemarin kan banyak nggak kurang lebar tuh nggak papa kemarin kan banyak temen-temen mbak kalau motong mengaku Nema kalau bisa kuncuknya udah naik ya toh ternyata Alhamdulillah Terima kasih temen-temen kalau punya ada salah tolong dikoreksi jadi lebih pinter Bune otorawan terus mau mau no tadi ada temen saya yang bilang gini Mbak itu pilot dendron golden saw itu enggak pakai sh enggak pakai H tapi di S.A.W. Oh jauh Bune itu kadang edit dewee publish dewee motong-motong dewee Pak nih belum bisa banyak bantu ya Pak nih Pak nih lain lah Pak nih juga selain cari duit yang banyak ya biar bisa belanja lagi ya Iya ya enggak sih maksudnya ya bedalah Pak nih Pak nih ini Bune mau motong Oh udah bahagia saya belum matinya bismillah petak potong yo leh senilai oleh bismillahirmanrohim nah popo semilah nah ww korek-korek seki soalnya akarwis tekan orang-orang kayak biasanya di korek-korek-korek korek-korek 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 dulu akarwisnya Niki nanti kalau kelamaan takutnya kalau dibawa direct spot nanti ndak-ndak berapi yoro eh eh mau dianggap enggak atau tetap usah saya nggak usah aku tak potong yuk jauh-jauh nesul emang bukmu adek-manu tapi rapopo Oh gini itu terlalu agak-agak mau dikitong Oh Pak sedihailah yuk dan namanya urep yuk ngoto jeneng namanya urep yura itu seneng terus pokoknya tapi bikin seneng terus iya sih berusaha koyopak nebun itu iya nih sini ya karena ini jelannya banyak kalau bisa akarnya banyak ya ini teman-teman ini itu susah beranak ya nggak tahu ya kalau teritunya teman-teman yang lain bisa beranak ya berarti canggih orang waduh menewes anak rewes kuat deh nanti bonggolnya ini mau saya bongkar karena apa karena si media wadah media wadahnya udah-udah kegedean yuk maaf ya kamu ya lu dipegangin makneng opponent contohnya lebih seperti terlalu aduh-aduh nah bisa bismillahirrahmanirrahim maaf ya kamu tak oplek-oplek tak awur-awur nanti nah kan ini kan ini dirapek nih Oh iya itu kan ngiring ya Oh kan ngiring mau beli kan langsung tak kasih ini enggak rendem opo-opo ini coba nanti kita bongkar ya yang disini ya Oh nah Pak nih 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 bunik kasih contoh nih beli di online ini masih masih juga dulu pun itu belinya yang segini terus jadi kayak gini Oh itu sudah berapa lama setahunan kayaknya ya tahun kunjulah Pak Oh tuh kunjul tuh artinya lebih ya Pak nih Oh yang belum apal bahasa planetnya bunin kita bongkar ya teman-teman ya Oke nenganggap seorang popos bener-ponik emangku salah enggak boyok salah urat kita bongkar ya ini tadi juga habis motong-motong Pak nih nih ini namanya Big Apple Hai namanya Big Apple teman-teman ya bisa potong Hai ini juga nih itu misalkan akar satu soalnya apa soalnya bonggol 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 bawahnya kena respot terus tak korek-korek sampai si cuman sisa akar satu terus dikasih antrakol tuh ya kasih obat merah dulu terus antrakol terus nanti nanti tak tunjukin cara ininya ya naiki bongkar ini kita bongkar ya 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 Bismillahirrahmanirrahim ini kegeden pocak Janu coba ini ini hasil bongkarannya ini sebetulnya dulu Bune pas awal-awal seneng agonema jadi nggak tahu tuh tuh nih bonggol tuan nih liatin Pak nih udah jelek ya misalnya karu-karuan toh hmm jadi kalau Hai kalau tadi enggak tak kemarin enggak tak cangkok coba dibiarin nih lama-lama lama-lama nih respotnya kayak gini udah ada respot oh 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 potensi respotnya udah ini bonggol kayak kayak gini kalau ditanem istilahnya ya ya mungkin hidup tapi kualitasnya enggak bagus ya Enggak kalau udah kena respot gini istilahnya kalau enggak dibersihin yo mati pak musuh-musuh lama-lama lama-lama respotnya respot di agonema itu kayak kanker temen-temen jadi kita harus meregenerasi agonema kita kita enggak bisa membiarkan agonema kita yang udah gede itu eh tidak diregenerasi jadi harus dipotong entah itu cara potong pucuk opo pencangkoan kayak Bune tadi itu enggak masalah yang penting diregenerasi ini bonggol tuannya kayak gini ya itu kata suhu agonema Bune kan juga banyak banyak belajar dari rio biblio tapi itu kira-kira sebaiknya tetap kita coba tanam atau dibuang botak kumbah ya Pak ya nyucinya gitu aja enggak perlu pakai sabunnya punya baju putih guru tunjuk kaya SMA aneh konek nganggupan bijin eh kalau notsin mesti rasa ngomong nekter dia lembak nih ngorak Nah usah aku raso ngomong agak raso mikir karena suwini nah liatin temen-temen tau pak nih respotnya emang-emang bikin apa ya bikin tapi bagian respotnya kayaknya masih bisa dibuang ini bonggolnya saya saya kan nggak berani seruas-ruas kayak kayak suhu agonema yang mengulik-ulik si bonggol ini atau ini aduh sembuh sodi selamat pakeopora radung tuh ini juga respotnya temen-temen nih Hai jadi kita itu punya agonema harus di Hai kemajakan kalau enggak yaitu Hai ya kadang Hai Oh tapi bisa dibuang pun gunanya iya bisa dibuang tapi kan ini udah luka-luka ya spot-spotnya gitu lupa otoh tuh Hai berarti nanti yang diindukan yang tadi dipotong harus diselidiki juga enggak tadi udah bersih kok Hai soyang yang lebih jadi kalau namanya bonggol nih kan ini udah dibersihin masih merah-merah dihubungi dihubungi ini lho kita 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 lho di selamat loh jadi namanya teman-teman kalau beli bonggol aglonema di marketplace gitu ada di mana-mana itu Hai kalau saran dunia janganlah Hai nyetok ya temen-temennya aja ulang itu larutan B1 mantra kok oh andalanya guna-gunanya gunanya 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 udah warah-warah ini separah Pak Hai di kemarin ada yang bilang gini kok saya beli bonggolannya enggak enggak mau enggak mau mengecewakan temen-temen karena apa kalau udah Hai kalau beli bonggolan kalau apalagi beli ya beli itu kan kita mengeluarkan sesuatu apa ya nilai ekonomis kalau bisa ya kita itu menjual dengan kondisi yang barang itu baik-baiknya maka orang-orang kapok orang marai geloh nggak bikin kecewa Hai tuh ini ada berapa punggulnya udah berkali-kali merasakan kalau agungnya mati karena punggul nggak bagus tuh gelohnya sampai dibawa nganu eh dalam rumah Paknya dimarah-marahin terus ini jadi nih bunyi udah udah ya ini kayak ini contohnya di dulu patah pinggang Pak nih patah pinggang itu tahu-tahu patah gimana tahu-tahu patah kena kena bakteri ya toh patah patah-tah-tah terus tak bersihin yang penting kalau kena bakteri apa respot itu kalau bers benar-benar bersih batangnya dan direndam dulu jadi bunyi itu direndam dua sampai tiga hari itu direndam di larutan B1 sama antrakol kalau si batang itu melenyek-melenyek itu berarti nggak bisa diselamatin tapi kalau masih masih keras itu berarti masih ada potensi hidupnya ini batangnya keras masih bisa diselamatin tapi kalau udah direndam tiga hari udah batangnya lonyot kayak pisang itu udah endalu itu raiso Pak ini kan ini ini atasannya Pak nih ini bawahannya kalau ini ini agronema murah meriah tapi kalau di dirawat kan jadi api ayu apalagi dikasih potera kota ini lucu ayu tapi saya mbak kebun is ngalem Dewi rapopo atau atau dia lempar bujumnya tadi aja udah dia enggak enak SMA kita lanjut ke penanaman kayak pokoknya kita kering ya ada aduh nah loh itu kok ada tahun tanaman lain iya pak ini mau ini sepertinya cat formasי yang ini ya iya tuh ap apalani Redstar delpes himian namanya lalik aku tuh kunyah jauh cek lupa kalau ngakonemen lima murah meriah wasponowelah ini juga cacang kok cacang kok Pak nih ini random ya ini sambil nunggu sih siapa opoiki jenis ulang dari eh ulang dari mahasetnya seti kering ini udah tak kering-kering ini apa tetap kasih antrakol tapi masih antrakolnya Oh masih becet masih becet Cik mentira pikiran era jenis ini udah udah gondrong cangkok apa namanya Hai bimbo gun lupa kali Pak aku Pak kali tenang mau tak lu nih mas soos mau tak bengkak adaannya udah-udah ada ininya akarnya atau Pak Oh no tapi aku pengen menyisakan daun pancing nanti tak bongkar kita bongkar apa yuk ibu nah ini udah ada akarnya terusnya mudut-mudut bagus itu ini biar fungsi daun pancing apa temen-temen fungsi daun pancing biar nanti ini apa namanya Hai aku jenengi tunase seanyar itu tunase yang baru itu jadi gede dibanding sama cuman bonggolan nanti kalau kalau ada daun pancing itu untuk biar daun yang tunasnya itu bisa detiklah langsung olah nah ini dia dulu buat mancing so of mancing cek nah ini dilihat dulu misalkan dengan pancing ya di bonggol ini bonggolnya nanti bisa danak-bonggol ini bonggolnya nanti bisa danak-bonggol Hai senang kari-bonggolnya Hai woi ngomong Bune sektoki kita eruna kare Pak yo jangan buru-buru Oh belum saatnya masih kira posik wayo atau ini udah ada anaknya 123 malah anaknya nyempil jenis rasasi-rasasi oleh itu kalau belum mantep artinya enggak usah saya juga motong ini sih kode Hai tiki apa yuk isu Tom Tom yang tadi itu lho Pak bukan red star test iya Pak nih salah lagi ini Big Apple ini Big Apple tanpa akar ya kalau tanpa akar ini motak jadiin satu satu apa iki satu satu anu Pak satu pot ini medianya apa medianya pasir malangnya habis emak pakai pasir pasir itu pasir apa pasir malang tapi yang warna-warna cerah warna merah Oh saya rapopo otohan tepi padahal yang menengan tujuannya biar poros tokyo ini udah di obat merah ya teman-teman karena tidak punya akar ini saya pakai apa jenis Oh medial oral foam yang udah direndam pakai root up apa rooting up root up itu Oh tinggal dicelobosin sih lah teman-teman di orienta pakai root up nah ini temen-temen ya yaỗ yang mau tak jadikan satu ini tanpa ini kok putih-putih dong tak kasih antrakol ini ini tanpa tanpa apa sih plural form karena ada akar satu terus batangnya ini tak taruhin tak olesin root up juga Pak nih ruta pepantrakol root up root up itu buat penumbuh akar antrakol itu buat jamur Pak nih ya ini tak jadikan satu model jenis opone askofer wah lagi itu beda tanaman beda tanaman ora popo enggak apa-apa toh ora-ora padu-ora Nusa Andani mau ngomong-ngomong patuh arisannya yo kojo padu yong kotak tunjuk ke kalau yang kemarin saya jadikan satu tak tunjuk ke ini uradho padu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim untuk turut yuk yaitu kayaknya bunda jarang ya gabungin beda jenis dalam satu pot tapi ini karena potnya terbatas ya toh Hai enggak papa atasnya atasnya sendiri tak taruhin pasir malang tok pasir malangnya yang hitam habis saya pakai pasir yang ini itu pasirnya pakai direndam antrakol nah lali tahu aku pasir malangnya harus bersih ya temen-temen ya dibersihin bersih di masuknya dibilang dulu pakai air biasa Oh terus habis itu terus direndam pakai ya apa kok ya pakai antrakol bersama B1 supaya punya nutrisi yang terserep nanti buat makanan akarnya ya gini kalau boleh sekarang jarang nyukup Pak ya gini aja taruhin tempat yang peduh biar adanya enggak letoi-letoi nanti kita kasih tahu caranya ya enggak sekarang kayak kita aku tak enggak ada pikir Oke oke seks tak cek guna nang di korang ya toh aku nenggele buk apa tuh jadi ini di mazatnya temen-temen pakai ukuran potnya jangan tergede-gede paling ukuran 15 ya Pak kayaknya sih ya 15 paling banyak itu 15 cm ini ya biar mengurangi resiko itu ya pasir malang dulu ya disitu ya udah dikasih pasir malang ya temen-temen ya pasir malangnya udah dicuci udah dicuci jadi rendem merendamnya berapa lama rendemnya pokoknya rendem terus Pak sak jam itu cukup ya Oh rapopo terus nih ini yang paling dasar yang paling itu apa yang habis dikasih antrakol itu itu kasih ke dasar pasir malangnya biar nggak lonyot nah gini oke supaya dia poros air ya enggak seronnya katanya kan kata suhagun ema itu asir malang itu mengurangi lonyot itu Pak nih kasih si pupuk merah ketok rapak ketok tapi nanamnya SOP seperti biasa lah ini media tanamnya apa media tanamnya ala bubuk kebun media tanamnya ada andam andamnya tapi yang kayak gini jangan dipakai ya temen-temen ya kemarin oh kemarin dapet nih dapet apa andam yang kurang bagus yang lembut pertumbuhan akarnya juga lebih baik nah ditanam agak dalam yuk Pak nih oh oh ya nah ini ini pasti nanti ada daun yang menguning satu apa dua pak nih itu hal yang lumrah temen-temen jangan stress dulu ya kalau agak diteken-tekan tapi pinggirnya aja yang diteken jangan tengahnya nanti siram kocor seperti biasa kebun siram kocor terus habis siram kocor taruhin ikan masih goyang-goyang nanti kalau udah disiram kocor nanti dia adet media tanamnya terus nanti ditaruhin bawahnya nah taruhin B1 eh ini atonik 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 direndam G agak kuning-kuning gitu ya warnanya ya ini kayak kayak ini Pak nih Pak nih biar-biar temen-temen biar tahu nih bawahnya tak kasih ini Oh terus kan biasanya kalau habis dipotong itu kan terus lemes menutupan nah ini bone ganjel pakai koran eh kertas putih kayak gini jadi nanti biar tegak kalau kalau yang agronema agronema sultan itu kan ganjelnya pakai telepon dikasih biting-biting itu lho Pak nah itu kalau punya pakai ini ayah sapopo nanti seminggu baru dilepas nanti jegrak nek mono itu ya jangan lupa bagi ya like udah komen kalau papa subscribe subscribe PhD bye bye